Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang review identifikasi senyawa bahan aktif alkaloid pada tanaman lahuna atau Eupatorium odoratum. Kelompok 2 terdiri dari saya, Yopita Sari, Nur Salasya Huta Barat, Sablila Humayroh, Dela Ayunin Putri, Maharani Nipangestu, Salasadila Andisa, Ika Ristika, Sumultan Rizki Ariga, Diki Chandra, Risti Tantia, Reza Muhammad Rizki, Adila Putri, dan Ratna Sari. Next. Untuk pendahuluannya, tanaman lahuna merupakan salah satu jenis tanaman gulma yang telah dikenal sebagai tanaman pesaing yang sangat menggambu tanaman budidaya di sekitarnya, karena merupakan kompetitor dalam penyerapan air dan unsur sara, sehingga dapat menyebabkan penurunan hasil panen pada tanaman perkebunan. Manfaat dari tanaman lahuna, yaitu sebagai obat alternatif telah banyak diketahui oleh masyarakat, salah satunya adalah digunakan untuk pengobatan luka luar, kandungan senyawa bahan aktif yang mendapat digunakan sebagai obat, salah satunya adalah senyawa alkaloid. Di dalam tanaman yang mengandung alkaloid, senyawa alkaloid mungkin terkonsentrasi dalam jumlah yang tinggi pada beberapa bagian tanaman tertentu. Untuk rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah daun, batang, dan akar tanaman lahuna mengandung senyawa bioaktif alkaloid? Yang kedua, jenis senyawa alkaloid apakah yang terkandung dalam daun, batang, dan akar tanaman lahuna? Selanjutnya ada tinjauan pustaka, dalam dunia medis dan kimia organik, istilah alkaloid telah lama menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dalam penelitian yang telah dilakukan selama ini, baik untuk mencari senyawa alkaloid baru ataupun untuk penelusuran senyawa bioaktif. Ada pun klasifikasi tanaman lahuna sebagai berikut, yaitu kingdom, plantae atau tumbuhan, sumber defisi spermatopita atau menghasilkan biji, defisi magnoliopita atau tumbuhan berbunga, kelas magnoliopisida berkeping 2 atau dikotil, subkelas asteridae, ordo asterales, famili asterache, genus eupatorium, dan spesies eupatorium odoratum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi. Yang pertama ada tahap persiapan sampel. Untuk memudahkan proses ekstraksi, perlu dilakukan penyiapan bahan sampel yang meliputi pengeringan bahan dan penggilingan. Yang kedua ada jenis pelarut. Pemilihan jenis pelarut didasarkan pada jenis sampelnya dan pertimbangan harga pelarut yang digunakan. Yang ketiga ada kuantitas pelarut. Semakin banyak jumlah pelarut, semakin banyak pula jumlah ekstrak yang akan diperoleh. Hal ini dikarenakan distribusi partikel dalam pelarut semakin menyebar. Yang keempat ada suhu pelarut. Suhu pelarut menentukan kecepatan ekstraksi. Pelarut yang dipanaskan akan melarut lebih baik daripada pelarut dingin. Semakin rendah suhu ekstraksi, waktu yang dibutuhkan untuk pelarut akan semakin lama. Meningkatnya suhu menyebabkan daya larut bahan yang diekstraksi makin meningkat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Mengambil ekstraksi nyawa bahan aktif alkaloid pada tanaman laguna atau epatorium moderatum dengan cara mengisolasi daun, akar, dan batang. Ini mengidentifikasi senyawa bahan aktif alkaloid yang terdapat pada daun, akar, dan batang tanaman laguna atau epatorium moderatum. Untuk mengetahui jenis senyawa alkaloid yang terkandung. Next. Material penelitian. Penelitian deskriptif di mana setelah penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menggambarkan kandungan senyawa. Dan aktif dalam tanaman laguna yang dapat digunakan sebagai obat buka luar. Alatnya itu dena racionalitik, pisau, blender, rota revaporator, corong bupunar, gelas kimia, labut akar, batang tamadu, tabung reaksi, kecerologi, corong biasa, batang semprot, corong pisar, pipet kolum, gelas ukur, gelas kimia, Lumber, pipet, kepiler, satu set spek, trofotometer, UV, bahaneja, detanaman laguna, atau epatorium, odoratum, senyawa, murni, alkaloid, amonium, hidroksida, satu persen, klorofong, metanol, asam sulfat, 0,5, benzen, asam asetat, diatio ether, diatilamin, satu butanol, reaksi alkaloid seperti dragendol, mayar, dan wagner, akuades, dan asetan. Selanjutnya ada prosedur kerja, yaitu sampel dicuci, disortasi, dikeringkan. Pengujian kimia terbagi menjadi dua yaitu isolasi alkaloida dan identifikasi singawa alkaloida. Isolasi alkaloida, yang pertama sampel kering, di blender sampai dengan halus. Dua, dimaserasi tiga hari. Yang ketiga, filtrasi hingga memperoleh ampas, lalu dimaserasi kembali dengan pelarut. Yang keempat, filtrasi kembali dengan menggunakan corong bucener. Yang kelima, hasil filtrat dipekatkan menggunakan rotari evaporator. Yang keenam, filtrat selanjutnya dilakukan uji kelarutan. Yang ketujuh, residu yang diperoleh plus amonium hidroksida 1% ditambah etanol dan klorofol. Lalu ekstrasi 24 jam. Yang sembilan, campuran larutan dikocok hingga membentuk dua lapisan. Sepuluh, satu bagian diuji kelarutan. Dan pereaksi warna yang sebelumnya ditambah NACL. Satu bagian lagi digunakan untuk pengujian dengan menggunakan KLT. Identifikasi senyawa alkaloide. Yang pertama, uji kelarutan. Hasil yang diperoleh dari prosedur pengujian sifat kelarutan dalam pelarut non-polar dan polar yaitu klorofol. Etanol, amonium hidroksida, dan air. Positif larut baik dalam etanol, klorofol, dan tidak larut dalam amonium hidroksida, dan air. Yang kedua, uji pereaksi warna. Pereaksi mayer, kuning, dan endapan putih hingga putih kabut. Pereaksi dragendok, merah, jingga, dan endapan orange hingga kuning kecoklatan. Pereaksi wagner, endapan putih hingga putih kabut. Yang ketiga, KLT. Hasil kromatografi dapat diidentifikasi berdasarkan warna yang ada pada sinar tampak dan di bawah sinar UV 294 nanometer. Yang keempat, identifikasi dengan spektrofotometer UV. Jika sampel dianalisis positif mengandung alkaloid, maka sampel diidentifikasi untuk memperoleh panjang gelombang maksimal untuk senyawa alkaloid. Hasil dan pembahasan yang pertama, uji pereaksi warna pada ekstrak daun, batang, dan akar lahuna. Bagian pertama yang berisi sebagian dari hasil ekstrasi kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Masing-masing dengan tiga pereaksi tersebut, hasil yang didapatkan dari uji alkaloida pada pereaksi Mayer, Wagner, dan Dragendroff menunjukkan bahwa ekstrak daun dan batang lahuna positif mengandung alkaloid. Sedangkan ekstrak akar lahuna terdapat sampel yang negatif alkaloid setelah ditambahkan pereaksi Wagner. Tetapi dari ketiga sampel yang diuji dengan pereaksi warna, dua diantaranya menunjukkan positif alkaloid sehingga isolasi dilanjutkan dengan menggunakan KLT. Yang kedua adalah hasil identifikasi alkaloid pada ekstrak batang, daun, dan akar lahuna. Hasil pemisahan dengan KLT untuk daun lahuna menghasilkan lima isolat dengan nilai RF masing-masing pada noda pertama yaitu 0,67, noda kedua 0,73, noda ketiga 0,81, noda keempat 0,86, dan noda kelima 0,88. Yang kedua, pemisahan batang lahuna menghasilkan 4 isolat dengan nilai RF masing-masing pada noda pertama 0,47, noda kedua 0,82, noda ketiga 0,89, dan noda keempat 0,96. Sedangkan pemisahan akar lahuna hanya menghasilkan 2 isolat karena noda yang menghasilkan negatif alkaloid tidak dilanjutkan dengan pemisahan. Nilai RF pada noda pertama sebesar 0,82, dan noda kedua sebesar 0,93. Metode yang digunakan untuk identifikasi alkaloid ialah metode spektrofotometer UV. Isolat yang memiliki hasil spektrum senyawa alkaloid yaitu pada isolat 1-5. Sedangkan spektrum UV vis masing-masing di isolat pada daun lahuna dapat dilihat seperti yang terlihat pada gambar-gambar berikut. Gambar pertama yaitu hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat 1. Dari hasil spektrum yang tampak terdapat 2 pita pada isolat 4. Pita pertama itu mempunyai panjang gelombang 662 nanometer pada absorbansi 0,093. Pada pita kedua yaitu 285 nanometer pada absorbansi 0,535. Ini menandakan bahwa isolat pertama yang dibaca pada pita kedua positif mengandung alkaloid. Pada gambar kedua yaitu hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat 2. Dari hasil spektrum terdapat 2 pita pada isolat kedua. Pita pertama itu mempunyai panjang gelombang 662 nanometer pada absorbansi 0,087. Pada pita kedua yaitu 287 nanometer pada absorbansi 0,089. Ini menandakan bahwa isolat kedua yang dibaca pada pita kedua positif mengandung alkaloid. Baik, lanjutannya itu ada gambar yang ketiga. Hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat ketiga. Dari hasil yang bisa dilihat, terdapat 2 pita pada isolat ketiga. Pertama mempunyai panjang gelombang 661 nanometer pada absorbansi 0,083. Lalu yang ke pita kedua ini ada 286 nanometer pada absorbansi 1,351. Ini menandakan bahwa isolat ketiga yang dibaca pada pita kedua positif mengandung alkaloid. Lalu selanjutnya ini ada gambar keempat. Hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat keempat. Bisa dilihat bahwa terdapat 2 pita pada isolat keempat. Pita pertama mempunyai panjang gelombang 662 nanometer pada absorbansi 0,083. Lalu pita kedua 285 nanometer pada absorbansi 0,429. Ini menandakan bahwa isolat keempat yang dibaca pada pita kedua positif mengandung alkaloid. Pada gambar 5, hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat 5 itu dari hasil spektrum yang tampak terdapat 2 pita pada isolat keempat. Pita pertama mempunyai panjang gelombang 662 nanometer pada absorbansi 0,083. Pita kedua 288 nanometer pada absorbansi 1,427. Ini menandakan bahwa isolat kelima yang dibaca pada pita kedua positif mengandung alkaloid. Dan pada gambar ke-6, hasil spektrum UV vis daun lahuna pada isolat ke-6 yaitu Dari hasil spektrum yang tampak, tidak nampak pita pada serapan pada isolat ke-6, tetapi serapan terbaca pada 2 panjang gelombang berbeda. Pita serapan pertama melebar pada panjang gelombang 650 nanometer dengan absorbansi 0,075. Sedangkan pita serapan kedua melebar pada panjang gelombang 430 nanometer dengan absorbansi 0,156. Ini menandakan bahwa isolat ke-6 yang dibaca pada kedua pita serapan tersebut negatif mengandung alkaloid. Oke, baiklah selanjutnya, spektrum-spektrum isolat ke-7 memiliki hasil yang serupa dengan spektrum isolat ke-6. Dari hasil spektrum yang tampak, tidak nampak pita serapan pada isolat ke-7, tetapi serapan terbaca pada 2 panjang gelombang berbeda. Pita serapan pertama melebar pada panjang gelombang 659 nanometer dengan absorbansi 0,115. Sedangkan pita serapan kedua melebar pada panjang gelombang 415 nanometer dengan absorbansi 0,256. Ini menandakan bahwa isolat ke-7 yang dibaca pada kedua pita. Kedua pita serapan tersebut juga negatif mengandung alkaloid. Selanjutnya, dari hasil spektrum yang tampak pada gambar ke-8, terdapat tiga pita serapan pada isolat ke-8. Pita serapan pertama pada panjang gelombang 657 nanometer dengan absorbansi 0,189. Sedangkan pita serapan kedua pada panjang gelombang 427 nanometer dengan absorbansi 0,393. Pita serapan ketiga terbaca pada panjang gelombang 274 nanometer dengan absorbansi 1,025. Pembacaan spektrum pada alat memunculkan pita serapan pada panjang gelombang 201 nanometer dengan absorbansi 3,688. Ini menandakan bahwa isolat ke-8 yang dibaca pada pita serapan pertama dan kedua terbukti negatif mengandung alkaloid. Tetapi pita serapan ketiga dan ke-4 menunjukkan nilai penyerapan yang cukup kuat yang menunjukkan adanya alkaloid. Oke, pada set berikutnya ini ada hasil spektrum UV 9, 10, dan 11. Dari hasil spektrum yang tampak pada gambar 9, terdapat tiga pita serapan pada isolat keseimbangan ke-9. Pita serapan pertama pada panjang gelombang 655 nanometer dengan absorpsi 0,087. Sedangkan pita serapan kedua pada panjang gelombang 206 nanometer dengan absorpsi 3,256. Pita serapan ketiga terbaca pada panjang gelombang 203 nanometer dengan absorpsi 3,680. Pita serapan pertama lemah dengan nilai absorpsi rendah. Ini menandakan bahwa isolat ke-9 yang dibaca pada pita serapan pertama negatif mengandung alkaloid. Tetapi pita serapan kedua dan ketiga menunjukkan nilai penyerapan yang cukup kuat yang menunjukkan adanya alkaloid. Oke, lalu spektrum UV isolat pada akar lahuna dapat dilihat seperti yang terlihat pada gambar 10 dan 11. Dari hasil spektrum yang tampak pada gambar 10 terdapat pita serapan yang melebar pada panjang gelombang 663 nanometer dengan absorpsi 0,100. Rendahnya nilai absorpsi pada pita serapan pertama menunjukkan bahwa isolat ke-10 yang dibaca pada pita serapan tersebut negatif mengandung alkaloid. Pembacaan spektrum pada isolat ke-10 ternyata menunjukkan penyerapan kuat pada 5 daerah penyerapan lain. Yaitu pita serapan kedua pada panjang gelombang 226 nanometer dengan absorpsi 4,281. Pita serapan ketiga pada panjang gelombang 222 nanometer dengan absorpsi 4,376. Pita serapan ke-4 terbaca pada panjang gelombang 216 nanometer dengan absorpsi 4,139. Pita serapan ke-5 terbaca pada panjang gelombang 204 nanometer dengan absorpsi 4,094. Penyerapan kuat pada ke-5 pita serapan tersebut menunjukkan adanya alkaloid pada isolat ini. Nah, selanjutnya itu yang sebelas ya. Dari hasil spektrum yang tampak pada gambar sebelas, terdapat pita serapan yang melebar pada panjang gelombang 661 nanometer dengan absorpsi 0,083. Rendahnya nilai absorpsi pada pita serapan pertama menunjukkan bahwa isolat ke-11 yang dibaca pada pita serapan tersebut negatif mengandung alkaloid. Pembacaan spektrum pada isolat ke-10 ternyata menunjukkan penyerapan pada beberapa panjang gelombang lain. Tetapi penyerapan kuat terdapat pada panjang gelombang 206 nanometer dengan absorpsi 4,110. Hal ini menunjukkan adanya alkaloid pada isolat ini. Pembacaan spektrum pada penelitian ini, sampel berupa akar, batang, dan daun launa dikeringkan dengan cara dianggungkan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat pada sampel. Proses pengeringan harus terindah dari sinar matahari langsung. Sampel yang telah berbentuk serbuk kemudian dimasterasi selama 3x24 jam. Selamanya perendaman pada proses ini bertujuan agar terjadi kontak antara sampel dan pelarut yang mengakibatkan pemecahan dinding dan membran sel pada sampel dan senyawa-senyawa yang ada pada sampel yang akan terlarut pada pelarut. Pelarut yang digunakan adalah etanol karena etanol merupakan pelarut universal yang dapat menarik sebagian besar penyawa bioaktif yang tertandung di dalam akar, batang, dan daun launa. Selain etanol, pelarut yang digunakan adalah asam-asam. Penggunaannya untuk memperbesar pelarutan alkaloid pada sampel. Tahap selanjutnya masalah yang telah diperoleh evaporasi. Evaporasi dilakukan untuk pemisahan pelarut berdasarkan perbedaan titik tidih. Dalam tahap ini pemisahan yang dilakukan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sehingga diperoleh suhu yang tetap untuk pemisahan pelarut dan ekor. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar suhu yang tahan panas dapat terhindar dari terusan. Next. Selanjutnya ekstraktik cair dilakukan menggunakan corong pisah dengan pelarut korokom selama 24 jam. Proses ini dimaksudkan untuk menghilangkan korobil dan lemak dari ekstraktik etanol yang dapat mengganggu panas. Oke saya lanjut ya mungkin tadi teman saya terganggu sinyal. Selanjutnya ekstraktik cair dilakukan dengan menggunakan corong pisah dengan pelarut korokom selama 24 jam. Proses ini dimaksudkan untuk menghilangkan klorofil dan lemak dari ekstraktik etanol yang dapat mengganggu pada saat isolasi dan identifikasi. Berdasarkan hasil pengujian dengan pereaksi warna Mayer, Wagner dan Dengroff diperoleh hasil sampel daun dan batang launa mengandung alkoholin. Sedangkan sampel akar dengan pereaksi Wagner memberikan hasil negatif alkoholin. Hasil pengujian daun dan batang launa yang positif mengandung alkoholin. Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan HLT untuk mengidentifikasi senyawa alkoholin yang terkandung. Demikian pula halnya dengan sampel akar launa yang memberikan hasil positif alkoholin pada pengujian dengan pereaksi Mayer dan Dengroff. Dilanjutkan dengan pengujian dengan menggunakan HLT. Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan HLT, diperoleh 11 isolat yang memberikan noda pada plat HLT. Masing-masing 5 isolat untuk sampel daun launa, 4 isolat untuk sampel batang launa, dan 2 isolat untuk sampel akar launa. Hasil positif alkoholin yang ditunjukkan pada saat disinarikan. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan spektrofotometri UV-VS pada kisaran panjang gelombang 200-800 nanometer. Noda yang tampak pada plat HLT kemudian dikerut dan dilarutkan dengan pelarut metanol, kemudian diidentifikasi dengan spektrofotometri UV-VS. Spektrofotometri, kemudian dikenalkan metode yang ditunjukkan untuk identifikasi suatu berdasarkan panjang gelombang. Sebenarnya digunakan dengan doktor, identifikasi itu senyawa kemudian dari pemisahan senyawa dengan KLT. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan menggunakan preakti Mayer, Wagner, dan kataman launa mengandung senyawa aktif alkaloid. Hasil pengujian dengan KLT dan spektrofotometer UV-VS diperoleh panjang gelombang maksimum untuk alkaloid 203-226 nanometer. Sebaliknya dilakukan penelitian lebih lanjut sampai pada pemurnian isolat yang positif alkaloid untuk menentukan jenis alkaloid yang terkandung dan dilanjutkan dengan menghitung kadar senyawa alkaloid yang terkandung pada daun, batang, dan akar tanaman launa dengan bukan alat spektrofotometer seperti mass spektrofotometer NMR maupun IR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ataupun dalam penyampaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.